Sudara, hari ke-6 proses penyelamatan delapan petambang yang terjebak di dalam sumur galian tambang di desa Pancu Rendang, Banyumas, Yawotengah masih belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan masih berusaha menyedot air yang memenuhi lubang galian. Tim SAR telah melakukan berbagai upaya untuk menyedot dan mengeringkan sumur galian utama, tempat di mana para petambang terjebak, namun belum mendapatkan hasil maksimal. Tim menduga, selain adanya rusapan air dari sumur-sumur galian yang ada di sekitar utama, adanya sumber air tanah membuat debit air selalu tinggi, meski terus dilakukan penyedotan. Sampai saat ini ternyata genangan air malah semakin bertambah lagi. Dugaan kita untuk yang jebol itu adalah cekungan air tanah ataupun akufire tertekan itu semakin kuat. Nah, kenapa bisa semakin besar? Kemungkinan dugaannya adalah karena tanah-tanah di sekitar bocoran sudah semakin jenuh. Nah, itu yang dapat kami sampaikan kendala-kendalanya. Pertamina Cilacap mengirimkan delapan personel dan mesin penyedot air ke lokasi terjebaknya delapan petambang emas ilegal di desa Pancu Rendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Dua mesin pompa air injektor ini mampu menyedot air sebanyak 800 liter per menit, sedangkan satu mesin pompa portable mampu menyedot air hingga 1.000 liter per menit. Sementara, kedelapan personel ini nantinya akan diberbantukan untuk melakukan proses evakuasi para korban yang terjebak di dalam lubang penambangan.